Informasi pertama datang dari bakal Capres dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan Anis Baswedan yang menilai wacana mendampingkan dirinya dengan bakal Capres dari PDI Perjuangan. Ganjar Pranowo sulit dilakukan karena tidak dalam koalisi yang sama. Anis menegaskan posisi Capres dan Cawapres harus diatur lewat koalisi partai politik. Oleh karena itu, ia menilai sulit mencari pendampingnya bila sosok itu berada di luar koalisi. Anis mengaku koalisi perubahan yang diisi Partai Nasdem Demokrat dan PKS saat ini solid. Meski begitu, Anis tak menampik koalisi perubahan masih bisa menerima partai lain untuk bergabung. Bahwa yang berada dalam koalisi ini, nanti kita membahas pasangan. Tapi tidak mungkin membahas nama orang yang tidak berada di dalam koalisi. Orang partai ya, pimpinan partai, anggota partai. Kalau partai-nya bukan repub bagian rekoalisi, bagaimana mungkin bisa dibahas namanya. Mencari bagian rekoalisi dulu, baru ada pembahasan. Keinginan menduetkan Ganjar Pranowo dengan Anis Beswadan pada Pilpres mendatang diungkapkan Ketua DPP PDIP, Said Abdullah. Menurut Said, Anis memiliki sejumlah faktor yang membuatnya layak untuk dipasangkan dengan ganjar. Meski keputusan akhir ada di tangan Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarno Putri. Mimpi itu dalam kondisi apa? Dalam kondisi sebaik kita ini, tidak perlu lagilah ada istilah kampret sepong. Tidak perlu lagilah ada istilah, oh Anis di bawah. Tidak perlu dihitung. Kami tidak dalam posisi.